Intro Salam Skapsa, bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi Baiklah pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini Mata pelajaran dasar listrik elektronika kelas 10 semester genap Saya akan mencoba memaparkan mengenai pengukuran tahanan listrik menggunakan multimeter Kita tahu pengukuran listrik sangat penting untuk dunia elektronika Karena itu silahkan simak materi berikut ini Baiklah pelajar Skapsa, pada pelajaran dasar listrik dan elektronika semester 2 ini Saya akan mencoba memaparkan mengenai pengukuran tahanan menggunakan multimeter Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan buku tulisnya Dan kita awali dengan berdoa Supaya apa yang kita lakukan nanti bisa lebih berokah Silahkan berdoa Mulai Oke, dapat diakhiri Oke, mulai dari saya paparkan tujuan pembelajaran Yang akan kita bahas kali ini Yaitu yang pertama adalah Kalian dapat menganalisa pengukuran tahanan menggunakan multimeter Yaitu menganalisa pengukuran Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi pengukuran tahanan menggunakan multimeter Yang ketiga, siswa dapat mempersiapkan pengukuran tahanan menggunakan multimeter Yang terakhir adalah tentunya kalian juga dapat menerapkan pengukuran tahanan menggunakan multimeter Oke, kita belajar adalah untuk masa depan Untuk peka Yaitu untuk hidup kita di masa depan Jadi, fokusnya bukan hanya nilai yang saya berikan Atau guru lain berikan Tapi adalah sebagai peka Harapannya adalah ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat Untuk kalian nanti Nah, pengukuran listrik Tentunya Kita Sebagai seorang teknisi Menggunakan alat ukur Untuk mengutari suatu nilai pada peralatan elektronika Salah satu bentuk nilai yang kita ukur adalah tahanan listrik yang berbeda sebagai penatur arus Saya pikir sangat penting fungsinya dan harus sesuai Karena apa? Apabila arus yang diberikan itu kelebihan maka akan merusak dari peralatan tersebut Apabila kurang, maka peralatan tidak akan berjalan sesuai dengan masingnya Karena itu, tahanan listrik ini sangat penting untuk disesuaikan nilainya Kemudian, pengukuran dapat dilakukan menggunakan dua peralatan Dua peralatan multimeter yaitu dengan pembacaan analog dan pembacaan digital Nanti akan saya jelaskan Yang selanjutnya adalah mengetahui besaran nilai hambatan Jadi utamanya adalah mengetahui nilai hambatan Yang selanjutnya adalah keadaan suatu hambatan Apakah resistor itu nanti berjalan sesuai fungsinya Ataukah sudah rusak Ataukah harus diganti dan seterusnya Nanti didasarkan pada pengukuran tahanan listrik Nah, disini ada berbagai komponen pasif Tapi yang mau kita pelajari adalah tahanan dahulu Yaitu resistor Fungsinya menghambat dan mengetahui listrik Dalam suatu langgan elektronika Kita tahu bahwasannya Kalau arus nanti berlebih Bisa merusak peralatan Maka harus kita ketahui apakah resistor ini berfungsi Apakah ukuran untuk mengetahui resistor ini sudah tepat Dan seterusnya Kemudian pengukurannya adalah menggunakan multimeter analog Peralatan untuk mengetahui adalah ohmmeter Tapi disini peralatannya menggunakan multimeter Kenapa ohmmeter? Karena ohm satuan dari tahanan Meter adalah alat untuk mengukur Kemudian ada multimeter digital Seperti yang tampak Hasil pengukuran akan ditampilkan pada LPD Sesuai dengan angka dan satuan yang berukur Ada beberapa bagian Aku melupakan Tadi multimeter Sekarang bukan aku Multi Arti dari multi adalah beberapa Meter adalah peralatan yang dimunakan untuk mengukur Kemudian disini ada aku Aku itu apa? A itu singkatan dari amper V itu fault dan O itu ohm Ini sebenarnya akumeter atau multimeter Disini hampir sama Masih memiliki perbedaan Tapi yang kita gunakan adalah akumeter Kita Alat ini yang tampak bisa Alat yang tampak disini Dapat digunakan untuk mengukur Tegangan Mengukur arus Dan bahkan mengukur otak nilis Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah kotak meter Terus saja sebagai wadah atau tempat Komponen multimeter Terkadang terdapat karet di belakangnya Ataupun terhadap kaki Agar dia bisa berdiri Untuk memudahkan pembacaan Maupun pelaksanaan Yang kedua adalah skala Skala disini Terkait dengan nilai suatu Hambatan Yang terukur Yang ketiga adalah Jantung jarum penunjuk meter Yaitu Digunakan untuk Menentukan Berapakah besarannya terukur Jadi jarum itu nanti akan bergerak Sesuai dengan Tahanan yang terukur Yang selanjutnya adalah Zero adjustment screw Digunakan untuk mengatur Jarum Posisi jarum Agar Tepat pada angka 0 Jadi tidak sebelum angka 0 Atau setelah angka 0 Agar apa? Agar nanti Ketika melakukan pengukuran itu Tepat Kondisi ini adalah Dilakukan ketika Apometer masih Selanjutnya adalah Nomor 5 Yaitu Zero Omm adjustment knob Apa bedanya dengan Screw? Kalau knob ini Dapat kita putar Ketika Probe Positif Atau Kutub positifnya Dihubungkan dengan Kutub negatif Nanti Di selektarnya Dikalkan Satu Omm Dan nanti Dilihat Di sisi kanan Apakah Tepat 0 Atau Sebelum 0 Atau sudah 0 Kalau sebelum 0 Maka harus kita Nolkan Agar apa? Agar Agometer Dapat digunakan Untuk mengukur Dengan keakuratan Yang Lebih Tinggi Selanjutnya Selanjutnya Jalan lubang Kutub Disana Nanti akan Ditempatkan Probe Kemudian Ada saklar selektor Yang di tengah ini Ada DCV DCV Ada simbolnya Berarti Untuk mengukur Tegangan Volt DC kan Volt Maaf V itu Volt DC itu adalah Tegangan Searah Disini ada ACV Berarti V itu tegangan AC adalah tegangan Bolak Balik disini DCA Berarti dia adalah A itu ampere DC itu DC Nah disini ada Kali 1 K Kali 10 Kali 100 Kali 1 aja Ini adalah digunakan Untuk mengukur Ohm Atau resistansi Jadi nanti kita Memilih Kalau mengukur resistansi Antara 1 Sampai 1K Kali 1K Nomor 9 Ada test rate Atau Terkadang Biasa disebut Sebagai Probe Yang hitam Untuk negatif Yang merah Untuk positif Di ujung Yang runcing Dibilangkan Untuk Menyentuhkan Pada Peralatan Yang diukur Nah Prinsip kerja Apometer analog Bagaimana Cara Kok bisa Apometer Seperti itu Nanti Jalan Yang pertama Terdapat Alus Konstan Dari Baterai Jadi Kalau nanti Baterainya Sudah Habis Maka Pengukurannya Jika tidak Bisa Maksimal Maka Dulu Baterai Rangkaianya Terutup Terutup Sehingga Arus Bisa Mengalir Ketika Ada Arus Mengalir Arus Mengalir Nanti Akan Masuk Ke Koil Koil Disini Akan Menginduksi Mahnet Sistemnya Mahnet Ini Nanti Akan Mengerakkan Jarum Jarum Yang Sebagai Penunjuknya Tadi Nah Disana Jarum Itu Akan Bergerak Seberapa Sebesar Induksi Yang Diciptakan Berapa Induksi Yang Diciptakan Sebesar Arus Yang Masuk Arus Yang Masuk Akan Bergantung Pada Resistansi Yang Ada Disini Nanti Akan Berarti Disini Nanti Kita Baca Seperti Itu Sistemnya Secara Mudah Kalau Alphameter Digital Akan Multimeter Digital Prinsip-prinsip Hampir Sama Tapi Sama Berbeda Hampir Sama Karena Sistemnya Tetap Menggunakan Baterai Cuma Pengolahan Datanya Tidak Menggunakan Koil Atau Galvanometer Lagi Tapi Akan Menggunakan Chipset Yaitu Harusnya Masuk Akan Dikonversi Dari Analog Digital Menggunakan ACD Kemudian Hasil Dari Konversi Nanti Itu Nanti Akan Dikeluarkan Disalurkan Menuju Ke LCD LCD Nanti Akan Menampilkan 10 Nilai Itu Adalah Nilainya Terbaca Berdasarkan ACD Tadi Nah Beberapa Untuk Sistem Kerjanya Hampir Sama Ada Off V AC PDC Minifolt Ini Kursus Untuk Tegangan Tegangan Kecil Ada Ohm Ada Buzzer Di Analog Juga Ada Buzzer Jadi Digunakan Untuk Apa Ngecek Kalau Ada Dua Ujung Kabel Di Di Tempelkan Pro Plus Dan Min Tadi Kalau Tidak Bunyi Berarti Tidak Kudus Nah Yang Cukup Berbeda Adalah Ini Alvin Terdigital Dapat Digunakan Untuk Mengukur Dilda Maupun Kappa Dictor 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 Nah Disini Ada Arus AC Disini Juga Ada Arus DC Nah Hampir Sama Semuanya Yang Berbeda Adalah Ada Hult Untuk Mengukur Jadi Bisa Dihentikan Atau Menguji Menguji Hasil Pengukuran Yang Tergerak Dictor Dalam Min Or Max Yaitu Ketika Mengukur Kadang Dan Itu Runa Itu Runa Disini Ada Mode Yang Digunakan Adalah Rata-rata Dari Terendah Dan Tertinggi Kemudian Ada Beberapa Hal Lagi Ada Screen Backlight Yang Digunakan Untuk Ketika Nanti Dibutuhkan Screen ACD Berbalik Oke Pengukuran Resistor Ada Beberapa Hal Kalibrasi Yang Kedua Mengili Selektor Mengubukan Probe Membaca Hasil Dan Menganalisa Hasil Kalibrasi Adalah Proses Yang Terjadi Atau Yang Dilakukan Agar Multimeter Siap Digunakan Dan Mencapai Keakuratan Yang Maksimal Caranya Bagaimana Yang pertama Adalah Pastikan Posisi Jalung Pada Posisi 0 Mentok Kiri 0 0 Dengan Memutar Zero Adjism Scroll Dibutuhkan Memutar Zero Adjism Ketika Tidak Sampai 0 Kalau Sudah 0 Diputar Nyalakan Multimeter Kondisi Selektor Tidak Boleh Pada Off Arahkan Ke Ohm Resistansi Kemudian Kali 1 Ohm Nanti Kalian Hubungkan Probe Plus Dan Min Menjadi Satu Apa Yang Terjadi Jarum Yang Dari Kita Bergerak Ke Kanan Kalau Kanannya Tidak Sampai 0 Maka Kalian Harus Memutar Zero Adjism Konop Agar Sampai 0 Seperti Itu Sistemnya Yang Kedudah Memilih Selektor Kita Harus Menyesuaikan Apa Yang Kita Gunakan Kalau Disini Yang Kita Pelajari Adalah Resistansi Maka Kalian Harus Mengira Berapa Besar Resistor Yang Kalian Ukur Kalau Sudah Besar Oh Mungkin 5.000 Kalau 5.000 Padahal Skalanya Masimal Adalah 2.000 Berarti Jangan Sampai Kalian Gunakan Kali 1 Nanti Akan Mentok Ke Kiri Seperti Jalan Padahal Jalan Maka Apa Yang Terjadi Kalau Mentok Kalian Naikkan Selektor Awalnya Kali 1 Kali 10 Kali 100 Kali 1 K K 10 K Sesuaikan Saja Sampai Apa Sampai Jarum Itu Bergerak Kanan Dan Kalian Bisa Membaca Hasil Nah Untuk Memanfaatannya Sebenarnya Cara Mengubungan Krop Adalah Dengan Kaki-kaki Yaitu Krop Merah Dan Krop Hitam Itu Melewati Melewati Kaki Resistor Jadi Ujung Kaki Yang R1 Ini Kan Ujung A Dan B Berarti Nanti Yang Terukur Adalah R1 Apa Di Antara Kaki Ini Kalau Nanti Kalian Mencoba A Ini Adalah Krop Merah Dan Yang Krop Hitam Kalian Masukkan Kedih Kedih Yang Sini Maka Yang Terukur Adalah R1 R2 R3 Siapa Ya Resistansi Yang Berada Di Antara Pro Merah Dan Pro Hitam Seperti Itu Contoh Membaca Hasil Pengukuran Misalkan Selektor Kita Taruh Ke Kali Satu Jarum Menunjukkan Angka Sepuluh Yang Kita Baca Kalau Ohm Yang Disini Ada Tandanya Ini Ohm Gak Boleh Baca Yang Bawah Ini Gak Boleh Sudah Beda Di CPA ACV Dan Yang Ini Yang 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 10 Berarti Angka Pada Saklar Angka Yang Tertera Di Nomor Satu Ini Kalian Tulis 10 Kali Saklar Pemilih Kalau Saklar Pemilih Nanti 10 K 10 Disini Tulis 10 Berarti Hasilnya 100 Kalau 1 1 Misalkan Tadi Sampai Mengukur Kalian Mengukur Terus Dia Jarum Di Tidak Bergerak Saklar Ini Naik Kali 10 Masih Belum Bergerak Sebelum Bergerak Naikkan Kali Seribu Nah Hasilnya Misalkan Jarisnya 10 Terus Kini Kali Seribu Berarti 10 Kali Seribu Berapa 10 Ribu Caranya Seperti Ini Ini Probenya Ini R1 R2 Atau Berapapun Cara Melakukan Analisa Hasil Adalah Membandingkan Hasil Pengukuran Dengan Hasil Berhitungan Kalau Berhitungan Itu Sama Dengan Pengukuran Maka Berarti Betul Kalau Terlampau Jauh Bisa Jadi Resistor Rusa Atau Mungkin Disana Menggunakan Dua Resistor Kalian Tidak Ada Resistor Tersebut Salah Satunya Kalian Ganti Dengan Apa Menghitung Agi Gersesual Seperti Itu Seperti Material Bisa Sampaikan Tentang Pengukuran Tahanan Listrik Munaga Multimeter Apabila Ada Yang Memang Ingin Ditanyakan Tolong Ditanyakan Lewat Google Classroom Dan Kedepannya Saya Juga Akan Memberikan Tugas Buat Kalian Melalui Google Classroom Tolong Dikerjakan Sesuai Dengan Kemampuannya Sebisa Mungkin Tidak Mencontoh Karena Disini Yang Kita Butuhkan Belah Ilmunya Terima Kasih Banyak Itu Dari Saya Selamat Belajar Baiklah Belajar Gapsa Demikian Materia Ini Mengenai Pengukuran Tahanan Listrik Menggunakan Multimeter Untuk Tugas Silahkan Dikumpulkan Di Google Classroom Dan Jangan Lupa Berikan Like Serta Comment Untuk Mendukung Program Ini Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Tertinggal Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Selamat sub indo by broth3rmax